Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya jika kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dipersilakan Berdoa selesai Pada kesempatan hari ini Yang akan saya sampaikan Yaitu tentang alat bantu Mesin gerindah Yaitu peralatan apa saja Untuk pertemuan yang minggu lalu Sudah saya jelaskan ada jenis-jenis Mesin gerindah datar Ada empat Menurut sumbunya Saya ulangi Ada empat Yang pertama Kita bagi dulu menjadi dua Biar lebih mudah Ada vertikal dan horizontal Yang pertama ada vertikal Meja bolak-balik Dan kemudian Vertikal Meja berputar Selanjutnya untuk horizontal Juga sama Horizontal Bolak-balik Dan horizontal Berputar Putar Pada kesempatan hari ini Yang akan saya sampaikan disini Adalah alat bantu Untuk pengerjaan Penggelindaan Oke Langsung saja Yang pertama Disini Nanti akan dibedakan menjadi tiga Yaitu alat pencekaman Kemudian alat pengasahan Atau pembentukan Kemudian yang terakhir Ada balancing Atau pengajakan Kesetimbangan dari Batu gerindanya Oke yang Kita bahas Masih pada Mesin gerinda datar Atau surface grinding Karena di semester ini Yang kita bahas Hanya mesin gerinda datar Yang pertama disini Ada ragung Presisi rata Atau Presision faceplate Flash Bentuknya seperti ragung Padungnya Hanya untuk Pengerjaan Benda-benda Permukaan rata Kemudian Ragung Poros Presisi Itu Biasanya Yang digunakan Untuk mencekam Benda berbentuk bulat Disini tidak Permukaan rata Yang berbentuk khusus Kemudian ada Sudut universal Ini bisa diatur Kemiringannya Walaupun Bendanya Pada posisi Tegak lurus Tapi yang Dikerinda Posisi miring Biasanya pada Cemper Atau Tirus Lanjut Disini Presisi sinus Nah Ini hampir sama Seperti Universal Dia mempunyai Sudut kemiringan Tetapi Untuk kemiringannya Diatur Menggunakan Balok ukur Balok ukurnya Berada dimana Di bagian bawah sini Dia untuk Pengganjil Atau Penguncinya Kemudian Sinus presisi Universal Yang bisa Dipiringkan Dua sudut Baik Atas bawah Ataupun Kanan Kiri Kalau ini kan Hanya atas bawah Kemiringannya Berapa Rindang Ini bisa Sebelah Diringkan Dua kemiringan Dua sudut Lanjut Ini yang spesial Dari Mesin Gerinda Ada Meja Magnet Disini Pencekamannya Untuk Mesin Gerinda Tidak Tidak perlu Menggunakan Ragum Di Bengkel kita Itu sudah Menggunakan Magnetik Dan Magnetik Disini Juga ada Macem-macemnya Ada banyak Ada Permanent Magnetik Ada Yang Bentuknya Ini menurut Bentuknya Ada yang Bulat Ada yang Balok Ada yang Lempengan Dan Macem-macem Sejujurnya Ini untuk Universal Tadi ya Atau Permanent Kemudian Disini Yang Selanjutnya Ada Magnet Listrik Ini Mejanya Magnetik Mejanya Ini Ditaruh Di atas Meja Mesin Gerinda Kemudian Ada Kabelnya Yang harus Disambungkan Ke Sumber Arus Atau Listrik Ini Magnet Sinus Ini Bentuknya Magnet Biasa Seperti Tadi Universal Tidak Perlu Dicolokkan Akan Tetapi Disini Bisa Dimirikan Yaitu Menggunakan Sinus Kemiringannya Diatur Menggunakan Blok Ukur Atau Pengunci Di sebelah Sini Atau Slip Geek Atau Blok Geek Blok Gitu Blok Ukur Tadi Lanjut Magnet Universal Kalau Magnet Universal Ini Dimiringkannya Kalau Ini Tadi Hanya Satu Sudut Atas Tunggu Bawah Ini Bisa Dimiringkan Ke Kanan Ke Ke Kiri Juga Lagi Ini Ada Perlengkapan Pencekaman Khusus Dan Lanjutkan Pencekaman Khusus Ini Biasanya Pada Kondisi Kondisi Tertentu Untuk Poros Perlengdian Menyudut Sudut Berapa Sekit 6 Ini Bentuknya Seperti Apa Benar Sekarang Ini Seperti Spindle Memang Ada Trijau Cak Kemudian For Jau Cak Seperti Di Mesin Bubut Ada V-block Punch Ini Yang Bentuknya Seperti Spindle Tetapi Depannya Kotak Ada V-block Mesin V-block Seperti Ini Penguncinya Itu Kita Lanjutkan Disini Ada Kolet Penguncinya Hampir Sama Seperti Mesin Kolet Mesin Fresh Lanjut Ini Perlengkapan Meja Putar Ini Kalau Menggerindahnya Diputar Juga Kemudian Balok Penghantar Medan Magnet Ini Bentuknya Seperti Blok Tadi Tetapi Dia Sudah Magnetik Blok Penyiku Juga Ini Seperti Peralatan Penjepit Kita Sudah Masuk Ke Peralatan Yang Kedua Yaitu Peralatan Pembentuk Dan Pengasah Kalau Tadi Itu Peralatan Pencekaman Memasang Pendidikan Sekarang Ini Yang Masuk Adalah Pembentuk Dan Pengasah Bedanya Pembentuk Sama Pengasah Itu Kalau Membentuk Ya Jelas Untuk Membentuk Bentuk Dari Berita Kerjanya Batu Gerindanya Kalau Pengasah Untuk Mengasah Pada Batu Gerindanya Juga Biasa Disebut Disini Throwing And Dressing Sebenarnya Yang Bersama Caranya Yang Berbeda Yang Pertama Disini Ada Dresser Dresser Itu Seperti Pengasah Atau Pembentuk Dia Itu Lebih Keras Dari Besi Karena Kadang Permukaan Ujung Nya Adalah Intan Atau Berlian Atau Diamond Itu Satu Basah Kemudian Ini Yang Berbentuk Standar Ujungnya Rata Kemudian Ada Benjolannya Keatas Ini Juga Ini Untuk Mengatur Ini Berbentuk Khusus Ini Yang Berbentuk Sinus Sudut Yang Dipakai Ini Yang Saya Maksud Dresser Ini Ada Gerindah Presisi Ada Dua Dua Sisi Kemudian Universal Karena Ini Bisa Diatur Baik Sudut Horizontal Maupun Vertikalnya Juga Ini Juga Ini Yang Sering Digunakan Disini Ada Kaca Pembesarnya Nah Ini Ini Adalah Gambar Tampak Samping Dari Sebelah Luar Sana Jadi Ketika Dipasang Itu Bisa Membentuk Reliefnya Ada Kaca Pembesarnya Disini Terakhir Disini Ada Alat Pengasah Ini Yang Menurut Bentuknya Ada Beberapa Yaitu Batu Intan Atau Satu Mata Ini Dressernya Ini Yang Digunakan Untuk Pengasah Sekaligus Untuk Membentuk Ini Kalau Tadi Itu Hanya Alat Sejenis Membantunya Alat Pembantu Tapi Yang Intinya Yang Untuk Dihadapkan Langsung Atau Bersentuhan Langsung Pada Batu Gerindah Itu Ini Kemudian Ada Mata Banyak Hampir Sama Kepalanya Akan Tetapi Dia Titik Ini Ada Yang Gelap Ada Yang Terang Ini Batu Intannya Atau Mata Intan Atau Diamon Atau Burlian Terserah Kemudian Ini Adalah Dresser Yang Diresapi Ini Seperti Batu Gerindah Akan Tetapi Butiran Butirannya Itu Berupa Intan Itu Kemudian Direkatkan Dicampur Diaduk Kemudian Direkatkan Partikelnya Ada Perekatnya Untuk Membentuk Permukaan Ini Kalau Dilihat Hampir Seperti Batu Gerindah Biasa Akan Tetapi Ini Kekuatannya Lebih Kuat Dari Batu Gerindah Terakhir Ada Batu Intan Berputar Batu Intan Dresser Jenis Khusus Untuk Membentuk Akan Tetapi Dia Yang Digunakan Batu Gerindah Relief Kalau Tadi Kebanyakan Bentuknya Rata Miring Atau Ellipse Kalau Ini Bentuknya Seperti Roda Kiki Kebanyakan Yang Dibentuk Menggunakan Batu Gerindah Besar Tebal Tidak Tipis Kemudian Balok Ini Jarang Digunakan Karena Untuk Menggunakan Ini Sebenarnya Cukup Pakai Yang Manual Tadi Seperti Ini Sudah Bisa Tidak Perlu Membeli Balok Terakhir Perlengkapan Penyetimbang Atau Balancing Ini Pengikat Rodanya Jadi Roda Batu Gerindah Itu Dimasukkan Ke Pasak Ini Atau Arbor Pasak Ini Dikunci Dengan Vence Vence Tiga Ini Kemudian Ditaruh Pada Dudukannya Ini Dudukannya Ini Adalah Penguncinya Dulu Atau Pengikat Ditempelkan Disitu Baru Disini Ini Dudukannya Atau Dudukan Penyetimbang Jenisnya Ada Beberapa Ini Cukup Bendanya Ditaruh Disini Dia Menggelinding Atau Tidak Di Berbagai Titik Nanti Ini Untuk Yang Pertama Itu Pipih Karena Permukaannya Rata Kemudian Ini Batang Karena Bentuknya Seperti Lingkaran Batang Yang Terakhir Ini Adalah Punya Timbang Roll Ini Kalau Tidak Seimbang Salah Satu Posisi Roll Ini Nanti Berputar Mungkin Cukup Itu Ini Akan Saya Jelaskan Gambar Mulai Dari Yang Pertama Ini Tadi Apa Ada Yang Masih Ingat For Punch Atau Tadi Yang Denggunakan Block Khusus Pcekaman Khusus Nah Ini Untuk Posisi Posisi Biasanya Mau Dibentuk Seki Khusus Atau Sudut Tertentu Tapi Bentuknya Poros Contohnya Ini Ini Block V Nah Ini Yang For Punch Atau Ragum Berbentuk Seperti Block Depannya Pengucinya Ini Ditempelkan Pada Meja Magnetic Cukup Ditempelkan Pada Meja Magnetic Diaturkan Baru Diputar Sesuai Sudutnya Nah Ini Kalau Untuk Sudut Untuk Lingkaran Melingkar Dresser Melingkar Nah Ini Untuk Sudut Dresser Rata Nanti Nanti Tapi Kalau Sudut 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 Berapa Seperti Itu Ini Tadi Saya Ulas Lagi Pencang Khusus Ini Digunakan Pada Benda-benda Tertentu Saja Lanjut Lagi Disini Berancing Nanti Ini Trwing Dresser Jadi Kita Lihat Ini Ada Yang Tahu Ini Apa Tadi Ini Adalah Dresser Pengasah Bantu Intan Yang Serbuk Di Dalamnya Hampir Mirip Dengan Batu Gerinda Intannya Berupa Serbuk Serbuk Di Dalamnya Daripada Penguncinya Dressernya Yang dimasuk Pembentuknya Itu Ini Bagian Permukaan Yang Dressernya Itu Adalah Yang Ada Kepalanya Ini Selanjut Ini Dressing Kita Lihat Nah Dressingnya Ini Manual Pada Tidak Menggunakan Jenis-jenis Tadi Maksudnya Kalau Kita Ingat Ini Dresser Untuk Mengasah Ada Yang Permukaannya Tidak Rata Ataupun Nyering Itu Bisa Ditata Nah Ini Dressernya Itu Kepalanya Ini Atau Yang Digunakan Untuk Mengasah Batu Gerinda Terakhir Proses Balancing Balancing Ini 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 Dudukannya Nah Untuk Kita Lihat Ini Artboard Kemudian Dikunci Menggunakan Flens Tadi Dimasukkan Ditutup Kuncinya Oke Nampak Kencang Ini Ada Sinus Untuk Pangkur Sudut Kerataannya Juga Pada Dudukannya Kalau Sudah Rata Tidak Ada Masalah Taruh Disini Kalau Tidak Goyang Kemana Mana Berarti Dia Sudah Seimbang Kita Angkat Dari Atas Kita Pindah Sekarang Posisinya Kemudian Diujikan Lagi Posisinya Dilepas Dipedakan Dilihat Pelan Ataukah Kencang Sampai Berhenti Dimana Nantikan Ketuk Kelihatan Dilepas Baru Dipasang Pada Mesin Kerindainya Tadi Nah Ini Ini Adalah Dresernya Tadi Ya Dreser Intan Biasa Medium Untuk Memotong Dan Membentuk Juga Sampai Sini Ada Yang Ditanyakan Oke Saya Ulas Terakhir Dari Apa Yang Kita Bajari Dorong Kumannya Oke Pertama Tadi Ada Peralatan Pembentuk Peralatan Pencekaman Dulu Peralatan Pencekaman Ada Ragum Rata Ada Ragum Presisi Ragum Sudut Universal Ya Intinya Untuk Mencekam Pencekaman Ada Magnet Kemudian Meja Magnet Pun Ada Yang Permanan Ada Yang Extrik Ada Yang Sinus Sinus Itu Sudut Sinus Sinus Magnet Universal Berarti Sinus Itu Sudut Magnet Yang Universal Bisa Diringkan Dari Mana Saja Kemudian Peralatan Pencekaman Khususus Yang Tadi Former Pants Terakhir Peralatan Bantu Pencekaman Yang Kedua Adalah Peralatan Pembentuk Pengasah Roda Gede Ada Dudukannya Dan Ada Dudukan Dan Pembentuknya Pembentuk Tadi Ada Yang Dari Intan Biasa Kemudian Ada Yang Intan Banyak Yang Terakhir Ada Serbuk Intan Tadi Yang Disisipkan Terakhir Ada Perlengkapan Penyetimbangan Terdiri Dari Pengikatnya Tadi Arbor Dan Vence Baru Dudukannya Untuk Menaruh Batu Roda Gerindak Tidak Tidak Mungkin Cukup Sini Yang Saya Sampaikan Untuk Mengakhiri Pembelajaran Pada hari ini Alangkah Baiknya Kita Berdoa Menurut Agama Dan Kepercayaan Masing-masing Berdoa Di Persebutan Berdoa Selesai Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Walaupun Kondisi Seperti ini Tetap Berdoa Agar kita Senantiasa Diberi Keselamatan Sehat Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh